hai hai hello and welcome back to the fabric sport channel balik ke soccer vlog dan baru pulang dari kampung baru pulang dari desa kemarin langsung ku dapat dua berita mengejutkan teman-teman dari sepak bola oh my god takefu takefu Sakubo ke Real Madrid dan Mas Mauricio Sari jadi pelatih di Juventus untuk musim 2019 2020 Oh my god sumpah aku kaget Hai gimana-muta belayar menungguhnya Hai saya kaget gimana gitu lihat dina-dina ini wangila musa transportan ini tahun ini men asli gila kaitan pertama aku ingin bahas tentang Oh sorry sekarang pertama aku ingin bahas tentang pemain ini pemain pertama ini pakai Fusakubo pemain dari FC Tokyo yang pindah ke Real Madrid Kastiyashi bukan Real Madrid bukan Real Madrid tim utamanya dengan manrol sekitar ini bukan dari transfer market ya 500.000 euro tehatu ribu aku nggak salah ya Oh aku salah bisa tahu ya 500.000 pounds tapi namanya dikasih lah sekali lagi ya bukan ramah dari utama Oke ku kasih teluruh statistiknya dia pemain kelahiran 4 Juni tahun 2001 masih muda 18 tahun asal dari Jepang pastinya namanya takifu saya telah di wika kayak enggak 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 ya Oh sorry karena kagawa kayak Hiro sih kayak tak kamu rada sebagainya itu itu sih rasnya rasa Jepang sih akhirnya di Kanagawa di Kawasaki di kota Kawasaki tinggi 172 cm bisa posisi sebagai striker bisa posisi sebagai attacking infielder kem bisa main juga dipakai second striker tersebut sebagai right mid yaitu kaki kuatnya kaki kiri dia main di esitokyo esitokyo dia dan untuk sejarah transfernya sih dari dari ramah sia ya teman-temannya telah mahasiswa dari klub apa namanya cukup akademi punya markah tapi penting pemain ini gila men umur 18 tahun sudah dipanggil ke timnas Jepang senior kudus kuat kopa Amerika anyway enggak terlalu nonton di kopa Amerika karena karena desensinya sama sekali kata asyarakat Indonesia dan taruh dia selama satu Juni debutnya tanggal 9 Juni kemarin hampir seminggu lah Hai debutnya dia di timnas Jepang Oke untuk timnasnya dia tidak pernah main di segala jenjang usia U6 U15 main lima kali tujuh gol U16 main dua belas kali empat gol U17 menuju tujuh kali tiga gol U19 main tiga kali satu gol U20 main lima kali U21 nggak dipanggil timnas jenior satu kali main umurnya 18 tahun lompak Hai ini pemain menurut gila sih aku coba baca stesenya di hadis di semua kompetisi di G1 League di media sudah G1 League bersama FC Tokyo kagia main si Tokyo dia mainnya 16 kali dan nyetak bisa lima gol dan empat asis ini pemain kualitas bintang gila ini ramadit untung sih mengambil pemain dari lama sianya dia dan gila emang Real Madrid ini kayak ibaran El Clasico ini masih lebih panas Pak walaupun itu cuma mainnya di Real Madrid kasihan di Real Madrid tim keduanya men tapi ya ampun ini makan pandas ini marka pakai kebakaran jengot pemain pinta pembinaannya dia nih diambil sama klub rival Astaga tapi jujur apakah dia sahabat kemang walaupun dia cuma bermain di Real Madrid kasihan kita enggak akan tahu gimana depan men enggak sabar sih nasaranku sama di pemain aku juga belum tahu tak gini ya dia nanti setelah aku record video ini aku akan lihat di halaknya Shikubo ini saya suka lihat halaknya karena dia kemungkinan adalah pemain yang sangat-sangat berkualitas pemain yang sangat bertalenta jalan lumarket value-nya Oh iya 500.000 tiba-tiba bener ya pemain termahal 250 nomor 254 di Jepang untuk di negara Jepang tapi ya aku yakin ya makanya di pemain kelas dunia pemain kelas atas ini pemain bener-bener gila sih dan untuk yang sekarang yang tak bilang sih ini makanya jadi pemain yang bener-bener bisa dilakuti karena dia emang dibilang Lionel Messi dari Jepang temen-temen ya Lionel Messi dari Jepang lupa Hai apakah dia bisa bagus mesi kita nggak tahu apa yang bisa dibilang maksudku kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi sama anak ini tapi aku yakin nanti karena ini maka lebih pemain yang sangat-sangat bagus di bawah gemblengan sebesi dan tanpa-npa stafnya karena mungkin ini di sini juga akan mantau Real Madrid-Kastia dan makalkan hasil ini Oke kita masuk ke pemahasan yang kedua pemahasannya bener-bener cukup lebih mencengangkan lagi terseketa takif si Kubo ini itu merusio Sarip pergi dari Chelsea itu menerima tawaran dari Juventus dan dikontrak gua selama tiga tahun dan jasih saya enggak punya peti Oh my God ini juga agak-agak shocking sih asli ini transfer mat tadi sebelum aku buka tadi siang belum di-update tapi kayak sekarang sudah di-update Hai kayak sudah di-update dulu sebentar kalau aku cari kayak sudah di-update deh gila Juventus men dari rumournya Pep Guardiola rumournya Conte rumournya Pochettino dapetnya Mauricio Sari aduh oh belum belum di-update coba ah udah Mauricio Sari pelatih berusia 60 tahun tahun dari Italia mantan pelatih Napoli juga teman-teman tahu kan Napoli kastor-kastornya sama dia ada yang hampir jadi pesanya Juventus dia tetap berusia 60 tahun asal Itali pastinya dan tirihannya dia merokok tiri hasilnya ya ya bener tiri hasilnya merokok Hai dia punya pakemnya itu 433 maksudnya ya tadi spesial menjadi menjadi manajernya dia buset bah kita dia pernah melatih di Helios Perona Perugia Alexandria Sorento Arezzo Avellino Pescara dia juga pernah melatih tapi dia tuh namanya pernah mau bener-bener merokoket bisa dia ngelatih Empoli Napoli Napoli palingnya sukses menurutku teman-teman ya dan tanya segera antepas Rekornya dia stasihannya aku nggak salah di semua kompetisi ini perhatikan sadang remeh dia baru saja membawa CAC juara Eropa League Pak juara Eropa League ini pelatih yang menurutku ya bisa bawa Juventus jadi juara mungkin UCL karena targetnya adalah UCL ini dah statistis kepelatihannya dia dia ngelatih semua tim dengan berpanding sebanyak 521 pertandingan menang 253 kali imbang 145 kali kalah 133 kali ini Rekor nggak bisa jangan main-main Pak Oh dengan poinnya 904 dia itu pakemnya empat tiga tiga ya empat tiga tiga dan dibilangnya caribol caribol dibilangnya terus karena berhasil tapi kadang-kadang gagal sungguh sempatnya bertanding Chelsea karena kemanyian gagalnya eh sampai dia kalah lawan City itu yang paling kentara itu lupa aku skornya 4-0-4 6-0-6-0-6-0 itu paling kentara seribolnya tiba baca Pak kasihan kena rumah Sari sekarang yang nanti Juventus yang diisi dengan beberapa modal pemain bintang Ronaldo di sana di bala di sana hipersnya sesni bener-bener itanya sesni Hai anak begnya Bungci ada di sana rugani Basagli Spinazzola Douglas Costa ada di sana di sana ada bentacur belasnya Matuidi Sambi Kedira ada benadesti di sana muskin muskin ini paling ini paling ketara apakah dia bisa ngembawa tim sekelas Hai Juventus Paul UCL nggak main-main Pak UCL Champions League karena sudah di hitam-hitamkan sama Juventus ya ampun Hai semua sih berharapnya si pep mau ke Juventus tapi kasihan sewa Juventus fans lalu diiming-imingi sama rumor tapi ya mau gimana lagi terima saja nah pelatihnya sudah didapat Sari itu kualitasnya bagus kok mulutku bagus emang cuman ya ya nggak cocok mungkin sama kualitas permainan di Inggris makanya dia jadi agak kepacah sabibolnya itu tapi ya berharap sih berharap sih Juventus bakal dapat UCL nanti dan juga mempertahankan gelas seri A untuk ke-8 kali nya saya berturut-turut for the information saja Juventus ini 7 kali juara seri A secara berturut-turut Masih mendominasi seri A 7 kali 8 kali ini 7 singkatku sih Wah tantangan berat buat Sari menurutku ini Sari itu tantangan berat Pak ya jadi semoga sukses modul Sari selamat datang di Juventus selamat datang di Juventus Stadium dan hopefully Sari bisa sukses di sana dan untuk buat Juventus semoga mendapatkan gelar yang lebih baik lagi dari seri seri A walaupun aku face MU tapi untuk Itali ini semoga kalian bisa mendapatkan apa yang makanya inginkan itu juga juara UCL ya itu saja tuh episode Soccer Vlog kali ini terima kasih banyak senang nonton terima kasih yang sudah support yang bagi yang belum baru bergabung ini alas febrisport ini adalah channel yang mengkhususkan tentang sepak bola dan bola basket baru-basket baru saja kontennya aku bahas game pertama sampai game ke-6 NBA final kemarin kalau yang mau nonton silahkan dicat di playlistnya ada juga aku main NBA Live 19 sama SM-19 game remote-nya masih berjalan dan kalau yang mau-mau silahkan di cek dan silahkan subscribe channelku ini febrisport dan kita akan berusaha untuk membuat konten yang lebih baik lagi dan lebih konsisten lagi itu saja untuk video ini sampai jumpa di Soccer Vlog selanjutnya di mana transfer-transfer bakal banyak bermunculan nih itu saja itu Soccer Vlog kali ini thanks for watching don't forget to like subscribe and see you in the next video bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati